Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya adalah guloro duta rumah belajar provinsi Jawa Timur Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah Hari ini adalah sajian kultum duta rumah belajar yang ditayangkan oleh televisi edukasi Tema saat ini adalah berbahagia menyambut Ramadan Sahabat edukasi kita sebagai muslim tentu saja sangat berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan Mengapa kita sangat berbahagia karena di dalam bulan suci Ramadan ini datangnya hanya sekali setahun Selain itu bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan Bulan yang penuh berkat, bulan yang dirahmati dan banyak keutamaan di bulan Ramadan Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah Salah satu amalan di bulan Ramadan ini adalah melakukan ibadah puasa Puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 Yuk kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat 183 adalah Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Dari ayat ini kita tahu bahwa kewajiban berpuasa itu telah diwajibkan pada orang-orang Atau pada umat sebelum kita Kenapa kita harus berpuasa Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa Sangat pengelihap kan Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Tentu saja kita sangat bergemira menyambut datangnya Ramadan Selain kita berpuasa untuk mensucikan diri kita Membersihkan diri kita Maka berpuasa itu banyak pahalanya Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah Ramadan ini adalah disebut dengan syahatul Quran Kenapa disebut syahatul Quran? Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran Betapa mulianya bulan Ramadan ini Karena Ramadan ini adalah tempat dimana Saat dimana yaitu Al-Quran diturunkan Sangat luar biasa bukan? Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Dimana Al-Quran diturunkan Sebaiknya lah bagi kita untuk lebih banyak membaca Al-Quran Lebih banyak mengkaji apa arti yang terkandung di dalam Al-Quran Kita pelajari isinya, kita pelajari maknanya Dan setelah itu kita amalkan dalam perkuatan sehari-hari Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Selain itu Bulan Ramadan disebut juga Ramadan Mubarak Ramadan Mubarak adalah Bulan dimana bulan tersebut diberkati Sehingga apabila kita melakukan kebaikan Maka pahalanya akan dilipat Ganda akan oleh Allah Oleh karena itu Jangan menyianyikan kesempatan ini Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan Jika kita ingin menambah pahala dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan Banyak hal positif yang bisa kita lakukan Seperti membaca Al-Quran Membersihkan masjid atau musyola Menyantuni fakir miskin atau bentuk alfa Kemudian membagikan takjil Boleh di masjid Ataupun di jalan raya Tentu saja kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Karena ini adalah masa pandemi Banyak sekali Hal yang bisa kita lakukan Selain apa yang sudah saya sebutkan di atas Setiap kebaikan sekecil apapun Pasti akan dibalas oleh Allah Dan dilipat gandangkan pahalannya Kalima ini adalah bulan Ramadan Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah Kita tentu saja sangat berbahagia Menyambut datangnya bulan suci Ramadan Jadi sangat disayangkan Apabila kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan Selama bulan suci Ramadan Sahabat edukasi perlu juga diketahui Bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu Ada yang namanya Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar adalah Sebuah malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Satu malam tapi lebih baik Daripada seribu bulan Oleh karena itu di saat inilah Kesempatan terbaik bagi kita Untuk terus meningkatkan ibadah kita Kita sebagai muslim dan muslimah Sebaiknya mendekatkan diri kepada Allah Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Karena Ramadan ini hanya setahun sekali Dan kita terus berharap agar kita bertemu dengan Ramadan berikutnya Dan berikutnya lagi Tentu saja bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan Jangan dibiarkan berlalu begitu saja Sangat sayang bukan apabila bulan yang penuh berkah ini Akan berlalu begitu saja Tanpa meninggalkan kesan yang berarti Bagi sahabat edukasi yang dirahmati Allah Nah sebaiknya kita melakukan usaha maksimal Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita Di bulan suci Ramadan ini Agar kita dapat meraih pahala dari Allah Dan melakukan ibadah dan amat saling Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Jangan lupa untuk terus melakukan kebaikan Di bulan suci Ramadan ini Dan itu menjadi cerminan Pada bulan sesudah Ramadan Semoga kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini Terus kita lakukan Bahkan setelah Ramadan Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Demikianlah sajian kultum duta rumah belajar Yang disajikan oleh Televisi Edukasi Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Teruslah menyimak sajian kultum Yang disajikan oleh Televisi Edukasi Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri Bermanfaat bagi sahabat edukasi Dimanapun Anda berada Memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh